Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di Jonah John channel kali ini saya sangat antusias sekali dan seneng banget pokoknya buat review HPnya karena apa yang akan kita bahas kali ini sangat-sangat menggoda banget dilihat dari desain bodinya sendiri memang sudah kelihatan banget ya akan kemewahannya dari HP ini ya ini adalah Sony Xperia XZ2 Premium Seperti yang sudah kita ketahui pada pertengahan tahun 2018 tepatnya pada bulan Juli pabrikan dengan brand merk Sony Xperia merilis atau memperkenalkan produk ini Sony Xperia XZ2 Premium ini sudah masuk dalam kategori level high-end alias HP kelas flagship karena melihat harga yang ditawarkan cukup tinggi ya saat dibanderol pertama kali keluarnya namun tidak masalah karena spesifikasi yang diusungnya pun sudah cukup sangat berkelas alias sudah masuk ke dalam golongan HP dengan spek yang dewa ya dilihat dari segi desain bodinya memang sudah kelihatan banget akan kemewahannya di bagian depan muka layarnya sendiri memang sudah menjadi ciri khas dari pabrikan Sony ini ya dengan layar yang berbentuk seperti mengotak dan selalu tampil beda dengan HP-HP yang lainnya yang keluaran zaman sekarang namun di Sony Xperia kali ini sudah ada perubahan yang cukup sangat signifikan terutama di bagian bodi belakangnya namun tidak sedikit orang-orang atau biasa yang lebih disebut dengan fanboynya Sony yang menyayangkan dan desain pada bagian belakangnya ini banyak yang berkomentar kurang suka akan penempatan pada sensor sidik jarinya karena dinilai kurang pas dan sering terjadi kesalahan pada saat penempatan saat digunakan si HP XZ2 Premium ini memang sih pada saat saya mau menyentuh sidik jarinya eh malah ke kamera memang benar-benar kurang pas dari segi performa sudah tidak diragukan lagi karena sudah dikasih spesifikasi yang cukup tinggi alias speknya gahar dan sudah masuk ke dalam jajaran HP kelas-kelas yang flagship dan kalau masalah kualitas jangan ditanya lagi pokoknya sama pabrikan yang satu ini sudah pasti terjamin akan kualitasnya dan untuk tentang ponselnya sendiri Sony Xperia XZ2 Premium ini yang saya dapatkan kebetulan yang versi global alias yang dual simnya ya yang resmi bukan yang single sim yang dari Docomo ataupun AU dan yang lainnya nah kebetulan yang ini yang versi global dan untuk OS nya sendiri sudah support ke OS 9 alias OS PI mantap banget pokoknya kalau kita lihat dari aplikasi CPU Jet disini sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845 terima Andreno 630 yang sudah dipastikan akan lancar dalam menjalankan setiap aplikasi-aplikasinya dan untuk RAM nya sendiri diberikan sebesar 6 GB serta storage 64 GB yang menurut saya storage nya sih ya kurang besar lah untuk ukuran HP ini sedangkan untuk kapasitas baterai nya sendiri kali ini Sony memberikan sebesar 3540 mAh yang seperti yang sudah diketahui biasanya Sony pelit banget ya dalam hal baterai namun kali ini ya sudah cukup lumayan lah dan untuk pengetesan hasil fotonya sendiri dari XZ2 Premium ini berikut adalah hasil-hasilnya dengan menggunakan resolusi sebesar 19 MP dan untuk hasil fotonya sendiri menurut saya sudah sangat puas dan bagus ya karena hasilnya itu lebih kelihatan real dan sangat tajam hasilnya dan untuk autofocus nya sendiri ya kalian bisa menilai nya sendiri ya pokoknya mantep deh dan untuk pengetesan video nya sendiri kali saya ambil ini dalam waktu siang hari ya bisa kita lihat ini stabilizer dari XZ2 Premium ini memang bener-bener mantep ya sedangkan untuk pengambilan autofocus nya dan ketajaman dari warnanya Sony XZ2 Premium ini pokoknya sangat rekomendasi banget bagi kalian yang sedang mencari khususnya untuk rekomendasi pengambilan video pokoknya ini rekomendasi banget pokoknya ya fitur unggulan lainnya yang terdapat pada HP ini yaitu slow motion atau rekaman gerak lambatnya yang sudah dikenal sangat cukup baik ya yaitu bisa merekam slow motion sampai 960 fps dan berikut adalah pengetesan perekaman video slow motion nya dari XZ2 Premium ini selamat menikmati selamat menikmati dan untuk hasil dari pengetesan video slow motion nya ini sendiri menurut saya mantep banget pokoknya ya sangat rekomendasi pokoknya lebih detail lebih halus dan lebih pokoknya lebih-lebih mantep pokoknya jadi tidak mungkin hanya itu saja review dari HP XJ2 premium ini kalau misalkan kalian atau teman-teman ada pertanyaan atau ada mau menanggapi dengan video kali ini boleh di kolom komentar ditunggu tanggapannya atau komentar-komentar kalian semuanya dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini review kali ini ada manfaatnya dan bisa saling berbagi informasi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir please like bagi yang suka sama video ini dan dislike bagi yang tidak suka sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!